Terkait pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Komisioner KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, meyakini, Firly diduga melanggar etik dan pidana. Sementara ex-kabar reskrim Pori, Susno Duwaji, mendorong Dewan Pengawas harus sudah bekerja. Kembali lagi, kekuatan bukti itu yang paling penting. Harapan kita nanti semua pihak berkait di situ, yang tentunya mereka kalau memberi keterangan, tentunya kalaupun kepanjang berbohong atau kemudian mengalihkan, nanti kan ada kaitan juga yang kita sebut lagi mengalami pendidikan. Jadi sekali lagi, kalau sepertamanya itu dikatakan maksudnya 1, 2, 3 kali pertemuan, kalau disebut di dalam Undang-Undang KPK itu 3665 itu, itu nggak disebut berapa kali. Pokoknya langsung tidak langsung, tidak diperkenankan, dan itu dana. Jadi sekali lagi, soal bantah-membantah ini, saya juga asumsinya apa yang di publik sekarang itu, saya percaya ada, walaupun itu cara intelijen itu C3. Tetapi banyak mosek-mosek yang kelihatannya berbeda dan dibenarkan satu sumber yang lain membenarkan yang lain. Jadi kita melihatnya SIPIS, seperti apa adanya, dan kemungkinan kalau keyakinan saya, pasal 6, sejak awal ya, pasal 3665 itu saya yakin betul itu terjadi. Dan saya pikir kenapa itu kemudian masuk ke pendidikan di Polda, kalau itu sebenarnya kaitan dengan pasal 3665 itu. Pasalnya sudah jelas, 3665, kemudian bisa dikaitkan juga dengan kode etik ya. Jadi Dewan Pengawas harus sudah bekerja. Kalau memang misalnya ini pelanggaran kode etik sudah jelas kena, kemudian pelanggaran pidana 36 dan 65, ini kan tinggal melihat unsurnya saja dan buktinya. Tadi Pak Saud saya setuju sekali katakan, apakah orang yang ditemui itu sudah berstatus tersangka atau berstatus dalam tahap lidik? Kan bisa dilihat kapan laporan itu masuk ke dumasnya KPK. Kemudian kapan pertemuan itu terjadi. Tapi terlepas dari apapun, kita berperasangka tidak langsung menghukum. Kita serahkan saja, penyidikan berjalan, alat buktinya sudah ada, pasal yang ingin disangkakan sudah jelas. Soal misalnya masing-masing pihak mencari pembenar daripada alasan itu, itu sudah biasa. Tapi apapun yang kita pegang nanti adalah hasil daripada penyelidikan dan penyidikan, baik oleh Dewan Pengawas maupun oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pemirsa demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News akan kembali, satu jam mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.